Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami dari teman-teman P.C. Ibn Subengat telah sampai dan bertemu dengan Kepala Desa dari Beluk Wajah, Kecamatan Rambunten yang beliau merupakan salah satu dari pelanggan pertama yang mampu mengapresiasi teman-teman P.C. Ibn Subengat nanti kita akan minta pendapat beliau terkait dengan salah satu bidat usaha yang digerakkan oleh teman-teman Ibn dan dalam hal ini melalui lembaga kemanjirian, perekonomian, dan kewirausahaan P.C. Ibn Subengat nah perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa kedatangan kami pertama dalam rangkaah selaturahim kedua adalah untuk menghantarkan atau menghantarkan beras kemas yang dikelola oleh P.C. Ibn Subengat untuk ikut serta dalam menjadikan dunia kewirausahaan sebagai dari kemandirian anak muda yang kedua, program ini merupakan program yang ditujukan untuk menjadi solusi atas beberapa persoalan yang menimpa masyarakat khusus dari masyarakat kami berkaitan dengan sulitnya permintaan untuk beras Madura yang disebabkan oleh beberapa faktor Nah Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat senang pengurus-pengurus kami mampu berakselerasi dan mampu berinovasi sehingga lahirlah atau muncullah beras kemas petani Madura yang dikelola oleh lembaga lekas P.C. Ibn Subengat Nah kita akan testimoni dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Kadarisman beliau merupakan salah satu Kepala Desa yang cukup kesohor di Kepala Desa baik di dunia nyata maupun dunia maya jadi nanti kita akan berkenalan kira-kira beliau merespon atau tanggapannya seperti apa terkait dengan salah satu badan usaha teman-teman ini Nah mungkin Pak Radisman, ini kita akan nanti akan diunggah melalui Youtube P.C. Ibn Subengat untuk menjadi dokumentasi kami sekaligus untuk mengedukasi kader-kader kami bagaimana kemudian kita menjadi anak muda yang ideal seperti itu Nah berkaitan dengan hal ini bagaimana Pak Kalibun merespon atau menanggapi salah satu program kewirausahaan yang dilaksakan oleh P.C. Ibn Subengat Alhamdulillah saya sangat bersyukur pemuda-pemuda Ibn yang tergolong dari P.C. Ibn Kabupaten Sunab sampai berpikir punya terbosan untuk membantu petani memasarkan hasil-hasilnya yang dari-dari dulunya mungkin agak kesulitan untuk proses penjualan dari hasil taninya dan harapan saya bukan cuma sekedar di bidang pertanian saja tapi pemuda-pemuda yang tergolong di P.C. Ibn Subengat di P.C. Ibn Kabupaten Sunab lebih bekal lagi untuk istilahnya menanggapi atau berperan aktif dalam setiap kegiatan untuk membuat terobosan-terobosan terbaru yang bisa memajukan atau menguatkan perekonomian yang ada khususnya di Kabupaten Sunab dan bisa memotivasi para masyarakat dan membantu masyarakat di bidang perekonomian mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dan tanggapi dan saya sangat benar-benar bersyukur P.C. Ibn Kabupaten Sunab sudah mau berpikir ke arah situ semoga ke depan tambah lebih baik lagi dan lebih berokah amin 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 yang menarik yang mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman di rumah faktor apa yang kemudian Pak Kalipun ini tertarik pada beras kemas yang dikelola P.C. Ibn Subengat mungkin Pak Kalipun bisa menyampaikan kenapa kok mau untuk istilahnya bekerjasama dengan dengan kami seperti itu Pak saya yakin dari hasil yang dikemas yang diperoleh oleh atau yang dibuat oleh P.C. Ibn Subengat dan Sunab Insya Allah tidak selalu merta-merta bukan cuma ke dirinya sendiri hasil tersebut bahkan bukan cuma ke organisasinya pasti mereka mengisikan untuk orang yang lebih tidak mampu saya yakin itu makanya saya punya ketertarikan dan istilahnya biar jadi semangat bagi pemuda-pemuda sekarang yang apalagi yang tergolong dalam P.C. Ibn Subengat Kabupaten Sumab mungkin itu yang menjadi alasan saya ya jadi itu teman-teman sekalian jadi benar yang disampaikan oleh Pak Kalipun bahwa kerjasama yang dijalankan oleh kita bukan hanya persoalan fraksaksi jual-beli tapi melainkan jauh dari itu adalah bentuk apresiasi dimana masyarakat atau diwakili oleh Pak Kalipun atau mewakili pemerintah ini mengapresiasi langkah maju yang ditunjukkan oleh anak muda yang dalam hal ini kami dari P.C. Ibn Subengat dan kami berharap ke depan bentuk apresiasi dan kolaborasi ini terus terjaga dan terus terjalin baik dari masyarakat itu sendiri baik dari anak muda yang lain maupun dari pemerintahan nah berangkat dari itu teman-teman sekalian sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Kalipun tadi betul dan insya Allah yang dilaksanakan oleh kami di P.C. Ibn Subengat bukan serta-merta persoalan bisnis bukan soal soal wira usaha saja melainkan insya Allah 10% dari hasil penjualan yang kami lakukan ini kita donasikan untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang akan kita serufkan melalui lembaga-lembaga khusus nantinya karena di P.C. Ibn Subengat ada beberapa program yang bisa kita sinergikan mulai dari Wakaf Al-Quran Wakaf Kitab dan semacamnya nah nanti insya Allah semoga ini sama-sama bermanfaat dan yang terakhir yang bisa kami sampaikan terima kasih untuk semua pihak terutama kepada Pak Kalipun yang telah memberikan kesempatan untuk kami belajar mengelola wira usaha belajar untuk mengapresiasi dan sekaligus kami sampaikan kepada teman-teman jika memang hal ini dianggap baik dan penjenengan semua merasa tertarik maka mari bareng-bareng kita dukung gerakan-gerakan kecil yang dilakukan anak muda ini pesan kami sebagai anak muda Madura kita gaungkan bersama bahwa sudah saatnya warga Madura konsumsi beras Madura beras petani kita adalah beras dengan kualitas terbaik hanya mungkin kami kita semua anak muda melalui pemerintahan melalui masyarakat petani kita maksimalkan dengan bentuk inovasi kita maksimalkan dengan bentuk pengembangan-pengembangan lainnya sehingga produk-produk kita produk lokal Madura bisa terus berkembang majulah pertanian Madura majulah pertanian Indonesia dan majulah anak muda Allahumma wafiq wa muntari wassalamualaikum r.wb